Intro Hai, berjumpa kembali di video tutorial e-learning domain school Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara memanfaatkan salah satu filter yang ada di Adobe Photoshop Karena seperti yang kita ketahui ya teman-teman di Photoshop ini banyak sekali filter yang bisa kita pergunakan Salah satunya nanti akan saya jelaskan adalah memanfaatkan filter lens flare pada sebuah foto Nah nantinya dengan si filter lens flare ini saya akan membuat seolah-olah gambarnya itu nanti ada cahaya Karena nanti kebetulan yang akan saya pergunakan disini adalah gambar sebuah mobil Nanti gambarnya ini sebenarnya mobilnya itu tidak menyalakan lampunya Jadi lampunya mati sebenarnya Tapi dengan fitur atau filter yang ada di Photoshop ini yaitu filter lens flare Saya akan membuat seolah-olah si mobil itu lampunya menyala Oke Kita langsung saja ya teman-teman Pertama-tama teman-teman harus mempersiapkan satu gambarnya dulu nih ya Sebagai contoh saya sudah mempersiapkan satu gambar Teman-teman bisa langsung ikuti ya Klik file Open Kalau gambarnya sudah ada Oke Nah seperti yang teman-teman lihat ya Disini gambarnya lampunya mati Tapi nanti dengan efek filter lens flare Saya akan membuat seolah-olah lampunya ini menyala Langsung saja teman-teman Nah selanjutnya teman-teman bisa langsung mengklik menu filter Nanti adanya di render Namanya lens flare Nah lihat disini Teman-teman bisa langsung mengalahkan Atau mengarahkan ya teman-teman Lampunya di Sini Pakainya yang movie frame atau ini Breakness nya bisa Oh diantara terang ya Bisa disesuaikan Mungkin segini cukup ya Kalau sudah klik ok Nah Terus untuk yang satunya lagi Bisa teman-teman Sama persis caranya ya Klik filter render lens flare Terus kita arahkan ke lampu yang satunya lagi Ya kurang lebih disini Kalau sudah klik ok Mudah bukan teman-teman Semoga Tutorial kali ini bermanfaat Dan sampai berjumpa kembali di video tutorial e-learning berikutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih